Salam sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya cintai mahasiswa di semester 1 kita berjumpa lagi dalam pertemuan virtual kita tentang ilmu sejarah, suatu pengantar atau pengantar ilmu sejarah. Ya, sebelum kita memulai perkulian kita, itu saja kita langkah baiknya untuk memulai pertemuan virtual kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim dan bagi Anda yang menyaksikan video saya, selain dari kalangan mahasiswa, saya ingin menyapa Anda dan saya doakan Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentu saja bagi kalangan mahasiswa, terutama semester 1, baik A, B, C, dan D yang menyaksikan video saya juga saya doakan semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan saya berharap ada di antara kalian yang nantinya akan meneruskan menjadi sejarawan sejati. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, sebelum kita mulai perkulian saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di channel saya. Tidak mungkin saya jawab semua pertanyaan karena akan banyak waktu, akan saya pilih beberapa pertanyaan yang kira-kira mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Yang pertama pertanyaan dari Maulidda Fitriya, kelas 1A. Izin bertanya Pak, apakah memang dulu ada zaman praksara, masa sebelum manusia mengenal tulisan manusia purba, yang berevolusi dari monyet menjadi manusia. Bukannya dulu manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam AS, tapi kenapa manusia berevolusi Pak? Terima kasih. Ya, pertama kita harus membedakan jawaban atas dalih keagamaan dan atas dalih ilmu pengetahuan. Kalau menurut kepercayaan Islam, dan saya kira agama-agama sama wilayahnya juga mempunyai keyakinan yang serupa, mereka tentu akan berkeyakinan bahwa manusia pertama adalah Adam AS, atau dalam bahasa Inggris sebut Adam. Adam ini sudah tercatat juga di dalam Al-Quran, disebut sebagai manusia pertama yang membuni bumi. Itu menurut keyakinan agama. Dan sebagai orang yang beragama, terutama beragama Islam, tentu kita mengimani ini. Dan kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Adam adalah manusia pertama. Nah, selanjutnya jawaban kedua itu adalah jawaban atas nama ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan barat. Sebagaimana yang memang diutarakan oleh Charles Darwin, dalam temuannya The Origin of Spies, dan beberapa karyanya lain, dia berkeyakinan bahwa memang manusia modern atau homo sapiens itu memang berasal dari kray. Kray yang mengalami evolusi dari yang bentuknya paling sederhana. Kemudian mereka mulai berjalan, sebelumnya mereka berjalan dengan empat kaki. Kemudian dari empat itu mereka berevolusi berjalan tegak, lalu dari situ mereka mulai membangun peradaban. Tentu saja peradaban yang dimaksud itu adalah peradaban yang sifatnya itu adalah peradaban di antara makhluk mereka sendiri. Tidak bisa dikategorikan sebagai peradaban manusia modern. Nah, Darwin punya keyakinan seperti itu karena memang dia melihat adanya perubahan struktur tulang, kemudian juga analisa-analisa terkait dengan bagaimana cara kera-kera itu mengumpulkan bahan makanan. Sebelumnya mereka mengumpulkan bahan makanan dengan cara naik di atas pohon, berayun dari satu dahan ke dahan lain. Nah, setelah buah-buahan ataupun daun-daunan yang biasa mereka makan itu langkah, mereka mulai turun ke bawah. Dari situ mereka mulai mengenal bagaimana mengoptimalkan fungsi badan dari yang sebelumnya mereka bukuk, seperti merakak itu. Perlahan-lahan itu mereka mengalami evolusi dari segi struktur tulang, struktur otot menjadi seperti manusia. Jadi makhluk yang berjalan dengan dua paki. Seperti ini memang kalau di mata ilmu pengetahuan barat itu saya kira akan diakui. Karena memang paham evolusionisme itu sangat lencar dan sangat melingkupi ilmu pengetahuan alam di masa-masa setelah dari. Akhirnya kan teori evolusi itu kan juga berlaku untuk hampir semua makhluk hidup. Misalnya saja suatu telah yang mengatakan bahwa Tyrannosaurus Rex. Selama ini kan kita mengenalkan bentuknya seperti kadal raksasa. Yang seperti kita saksikan di film Jurassic Park. Ternyata temuan terbaru menyebutkan bahwa yang dinamakan Tyrannosaurus Rex itu ternyata adalah kadal yang berburu. Anda bisa cek di hasil-hasil studi terkini, menyatakan bahwa yang dinamakan T-Rex itu adalah makhluk yang menyerupai kadal tapi ada bulunya. Ini kan seperti menampar keyakinan kita tentang keberadaan Tyrannosaurus Rex. Tapi begitulah ilmu pengetahuan barat. Mereka akan selalu bekerja dengan sistem evolusioner. Ada keyakinan bahwa makhluk hidup itu tidak selamanya bentuknya seperti ini. Misalnya manusia seperti ini. Kalau beberapa ilmuwan yang evolusionis itu meyakini bahwa manusia itu nantinya akan mengalami perubahan-perubahan fisik. Sekarang saja misalnya kita menyaksikan ya ketika orang-orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi di dalam dirinya itu memompah darah kan itu di dalam jantungnya itu dipasang ring jantung. Atau ketika saudara-saudara kita misalnya mengalami kecelakaan kemudian kaki atau tangannya itu terpaksa harus diamputasi maka mereka akan bisa mempunyai kesempatan untuk mempunyai kaki buatan atau kaki pasu yang juga kemudian bisa digerakkan layaknya kaki mereka pada masa sebelumnya. Nah ini kan sebenarnya kalau dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, cara-cara seperti ini itu seperti menciptakan makhluk baru yang disebut makhluk hybrid. Jadi pada akhirnya tidak semua dalam diri kita ini asli sebagaimana kita miliki sedari kita bayi. Pada satu keadaan di mana anggota tubuh kita tidak berfungsi maka itu bisa digantikan dengan fungsi yang lain. Nah di sini kan dengan sendirinya kita sudah diperkenalkan dengan adanya dunia hybrid dalam memodifikasi tubuh kita sendiri. Belum lagi kita melihat tubuh-tubuh binatang yang juga sudah mengalami hibriditas dengan dipasang berbagai macam alat-alat yang membantu kinerja mereka. Itu contoh-contohnya bisa Anda lihat di film National Geographic atau di Animal Planet tentang bagaimana para ilmuwan menyelamatkan binatang-binatang yang kehilangan fungsi kaki, kehilangan fungsi sayap, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah menuju ke arah situ. Ke arah satu keadaan di mana kita harus berbagi ruang dengan dunia ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah diri kita itu seperti mengalami fase yang mungkin layak disebut sebagai masa-masa hibrid. Nanti jangan aneh kiranya kalau pada suatu masa, jangan-jangan ya, mata kita itu sudah dimodifikasi sebebikian rupa sehingga bisa mengakses internet misalnya, dengan tanpa melihat layar. Seperti film Iron Man lah. Ketika melihat sesuatu itu kan bisa mendeteksi di mana musuh, kemudian di mana kita menemukan suatu lokasi dan lain sebagainya. Kalau saya meyakini, barangkali di masa depan akan ada alat baca. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan ke-dua dari Muhammad Yusuf Al-Jauhani, kelas 1 day. Dalam sejarah perang Yunani versus Persia, atau perang-perang lainnya, apakah sejarah dibuat oleh pemenang perampak? Sejarah Yunani identik dengan dewa-dewa. Apa dewa-dewa itu nyata, ada, atau hanya fiksi. Terima kasih. Ya, mengenai sejarah ditulis oleh pemenang, saya kira itu sudah saya tegaskan ya di video saya. Bahwa di masa silam, mereka yang memenangkan pertempuran lah yang merasa perlu untuk menulis sejarahnya. Karena mereka mempunyai kebutuhan bahwa cerita kepahlawanan yang sudah mereka lakukan itu harus diabadikan. Karena ini nantinya akan digunakan sebagai peringatan bagi generasi-generasi yang akan datang, bahwa ada satu masa di mana nenek moyang mereka itu pernah berjaya mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat di dunia. Jadi semangat itu terus diabadikan melalui penulisan-penulisan sejarah. Oleh sebab itu, jangan aneh, kenapa orang-orang besar misalnya di masa kini itu merasa perlu menulis bukunya dalam biografi. Kerul Tanjung misalnya kan menulis biografi si anak singkong. Terus Dahlan Iskan misalnya menulis sepatu Dahlan. Jadi mereka merasa perlu untuk mengabadikan kisah mereka terlepas dari motivasi apakah mereka yang dikenal ataukah ingin menampilkan hasil kerja keras mereka. Mereka berharap dari pembacaan akan biografi mereka itu mereka dapat menelurkan suatu inspirasi yang bisa dimaksimalkan bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya tentang keberadaan dewa-dewa. Jadi dewa-dewa Yunani ya menurut kepercayaan orang-orang Yunani kuno ya memang ada. Dan mereka hidup di tengah-tengah kehidupan keseharian mereka. Poseidon misalnya kan dianggap bisa melindungi penduduk nelayan. Terus bagi mereka yang berperang mereka merasa dilindungi oleh Ares. Sehingga kalau mereka ingin terus berjaya di medan perang maka mereka harus terus mengirimkan atau memuja Ares. Ya di masa itu dianggap ada. Meskipun ya secara historis bukti-bukti tentangnya itu masih minim. Paling yang bisa kita temukan itu patung-patung dan kuil-kuil penyembahan. Ada pun misalnya jejak-jejak arkeologis misalnya Pedang Ares atau tongkat Trisulanya Poseidon itu belum ditemukan secara akademik dan belum diuji keabsahannya. Itu pertanyaan dari Muhammad Yusuf Al-Jawani Selanjutnya pertanyaan terakhir segera dari Muhammad Fawzil Adim kelas 1C. Izin bertanya Pak, kenapa di dalam sejarah lebih sering disebut Dark Age? Padahal pada saat itu Islamic Golden Age dan nantinya menjadi penyebab terlahirnya Renai Zang. Ya Fawzil Adim. Jadi Dark Age itu sebenarnya hanya berlaku untuk Eropa. Dan tidak berlaku bagi peradaban Arab ataupun peradaban Tiongkok. Jadi hanya untuk Eropa. Nah kenapa orang Eropa tidak memasukkan Andalusia atau Irak pada saat itu? Dimana saat itu masih ada Baghdad sebagai bukota Islam. Ya karena kalau mereka memasukkan konten tentang itu itu yang dinamakan Dark Age itu dengan sendirinya tertolak. Sedangkan para penulis sejarah saat itu punya kepentingan. Ingin menjadikan masa-masa dimana gereja berkuasa itu adalah masa-masa kolam. Sebenarnya kan penulisan penyebutan Dark Age itu baru dikenal setelah masa Dark Age itu berlangsung. Artinya di masa-masa penulisan sejarah modern. Ya kalau di masa ketika Dark Age itu berlangsung tidak ada istilah Dark Age. Mereka justru menyebutnya sebagai masa kegemilangan gereja. Kalau bagi kalangan-kalangan agamawan. Dan saat itu kan raja-raja di Eropa punya kepentingan terhadap orang-orang gereja. Jadi posisi gereja itu sangat penting pada masa itu. Jadi yang disebut Dark Age itu hanya dialami oleh Eropa. Seperti adanya masa keemasan dinasti Islam itu mereka tidak ingin mengulasnya lebih lanjut karena nanti akan semakin terbuka bahwa sesungguhnya yang ada di masa kegemilangan saat itu Islam. Dan masa-masa kegelapan saat itu Eropa. Jadi mereka tidak ingin mengakui secara definitif bahwa Islam itu di masa yang bersamaan itu sedang berada di masa top. Di puncak peradaban dunia. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain saya kira sudah saya jawab ya. Di kolom komentar. Silahkan Anda periksa jawaban Anda. Ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab seperti dari Sahrul ya. Kelas 1D izin bertanya pada zaman Yunani apakah sebutan para sejarawan di masa itu? Ya kalau di zaman Yunani penyebutan sejarawan ya tidak jauh berbeda dengan filosof. Karena saat itu sejarawan itu belum merupakan profesi yang utuh dan spesifik gitu. Seorang filosof itu ahli dalam ilmu matematika, ilmu sejarah, kemudian juga ilmu kenegaraan gitu. Jadi belum ada falsifikasi ilmu pengetahuan saat itu. Jadi yang dinamakan seorang yang cerdik pandai dia adalah orang yang menguasai banyak ilmu. Termasuk ilmu sejarah. Ya saya kira itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga Anda yang bertanya menemukan ketidakpuasan. Bukan kepuasan tapi ketidakpuasan. Karena kalau Anda puas ya berarti Anda selesai sebagai mahasiswa. Ya berlanjut ke layar di depan kita ini, terutama di depan saya ya, itu ada judul besar Hubungan Sejarah dengan Tenggung Sosial. Nah jadi ini adalah satu tema yang merupakan tema lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu. Jadi ada apa sebenarnya? Kenapa sejarah itu dihadap-hadapkan dengan Tenggung Sosial? Maka kita akan jumpai jawabannya di beberapa slide berikut ya. Baik. Saya memulai dengan suatu masalah besar yang saya kira masih menjangkit di tengah masyarakat kita. Ini seputar pilihan untuk kita mendalami suatu ilmuwan. Ketika Anda berada di tingkatan sekolah menengah atas atau madrasa aliah, saya kira pernah ada satu fase di mana Anda harus memilih. Apakah Anda harus menjadi anak IPA atau Anda harus menjadi anak IPS. Nah biasanya bagi mahasiswa yang mempunyai kemampuan, maksud saya bagi siswa ya, bagi siswa yang mempunyai kemampuan menghitung matematika atau setidaknya mereka mau untuk mencoba atau mendalami ilmu-ilmu hitung baik itu di bidang fisika, kimia ataupun matematika murni, maka mereka akan memilih menjadi anak IPA. Nah tapi sayangnya bagi mereka yang merasa tidak terlalu mempunyai kemampuan berhitung yang mumpuni, itu biasanya mereka mencari aman di kelas ilmu sosial atau menjadi mahasiswa IPS. Biasanya kalau di madrasa aliah atau kesantren itu ada pilihan yang ketiga, yaitu pendidikan agama Islam. Nah jadi bagi mereka yang punya keinginan untuk mendalami ilmu agama terus juga terhindar dari apa namanya, hitung-menghitung gitu ya, dunia menghitung-menghitung yang jelimet, maka mereka akan memilih ini, pendidikan agama Islam. Dan grid-nya itu sudah ketahuan ya, biasanya IPA itu dianggap sebagai kelompok siswa yang pintar. Kalau kelompok siswa yang alim biasanya masuk PAI atau siswa yang menjadi paling tidak berusaha menjadi orang yang alim dalam bidang ilmu agama pasti akan memilih PAI. Nah sedangkan kelas IPS itu biasanya ya kerap diasosiasikan ya kelas buangan. Jadi kalau mau lanjut sekolah ya harus masuk IPS, kalau enggak Anda mau masuk mana lagi. Nah, tapi apakah benar paradigma seperti itu dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, apakah benar ilmu sosial itu inferior atau rendahan? Saya bertanya pada kalian, tolong Anda komentar di video ini. Setuju enggak kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu sosial itu rendahan? Artinya kelas buangan gitu. Seperti makhluk yang tidak mempunyai alam di dunia ini. Jadi harus masuk ke kelas IPS kalau mau melanjutkan status beasiswa. Itu tolong Anda klik, apa-apa nang, kirim komentar Anda di kolom komentar di channel YouTube saya. Baik, ini menurut sudut pandang saya pribadi. Saya kira di masa yang modern seperti sekarang, dikotomi ilmu alam, ilmu sosial itu sudah tidak ada lagi. Hanya sistem kita saja ya, saya kira perlu diperbaiki. Kenapa siswa IPS itu, siswa IPA itu selalu dimustifikasi sebagai makhluk tertinggi dalam struktur pergaulan suatu sekolah. Dan siswa IPS itu selalu dikategorikan sebagai makhluk kelas 2. Saya kira harus ada perubahan mindset minimal ya, kalau kita tidak bisa memberikan perubahan mindset itu ke orang-orang pengambil kebijakan, ya keluarga kita lah. Jadi Anda bicara pelan-pelan pada orang tua Anda, pada adik kakak Anda, bahwa sebenarnya IPS itu ya enggak jelek-jelek amat kok. Buktinya banyak orang-orang yang sukses ketika mendalami dunia IPS. Dan saya kira orang yang masih punya pandangan bahwa IPS itu adalah makhluk kelas 2, itu perlu untuk memutar sirkuit otaknya lagi, supaya bisa melihat fenomena-fenomena sosial itu dengan jernih. Karena pada hakikatnya tidak semua itu bisa dijawab dengan kata. Beberapa masalah itu justru bisa dijawab dengan diplomasi, dengan pendekatan humanis, pendekatan yang sifatnya sosiologis. Jadi antara ilmu sosial dan ilmu alam sudah selesai menurut saya. Tinggal Anda memilih bidang Anda, Anda tertarik di ilmu alam atau ilmu sosial. Nah, tentu saja in case untuk jurusan sejarah kebudayaan Islam, Anda harus memilih klub ilmu sosial. Meskipun pada perkembangannya memang ilmu sosial itu bisa bekerja sama dengan ilmu alam. Nah, kemudian tentang ilmu alam dan ilmu sosial selanjutnya, itu sebenarnya sangat dimungkinkan untuk memunculkan suatu keseimbangan. Atau istilah lain harmonisasi. Nah, di bagian ini kita bisa melihat ya, ilmu alam itu melahirkan sense. Sense barat, salah satunya ya tadi, tentang evolusionisme. Paham yang salah satunya mempercayai bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu salah satunya adalah dominasi ataupun hasil kerja pikir, hasil kerja cipta dari ilmu alam. Maka evolusionisme itu lahir. Kemudian ilmu sosial. Ilmu sosial itu saya kira melahirkan banyak kemungkinan. Melahirkan banyak postulat-postulat. Tapi saya kira yang paling penting dalam kasus ini adalah diplomasi manusia. Jadi jika ilmu alam itu bekerja melalui angka, sistem, konfigurasi yang kemudian dimaterialkan dalam wujud sains modern, maka ilmu sosial itu mengisi bagaimana manusia dengan manusia itu harusnya itu berhubungan atau berkomunikasi. Mesin, kemudian gadget itu tidak selamanya bisa menjawab problem kemanusiaan. Dalam beberapa segi, manusia harus saling bertemu, saling berdialog, dan saling bertatap muka untuk membicarakan suatu masalah. Dan tentu akan menimbulkan banyak pendapat ya, kalau ada anggapan bahwa sebenarnya cukup dengan chatting atau dengan tata muka komunikasi itu. Saya kira chatting itu sangat terbatas ya. Kalau kita bertatap muka, saling mengenal itu akan banyak yang kita bisa utarakan. Akan banyak yang bisa kita dengar. Makanya yang dinamakan pendekatan hati ke hati itu sebenarnya hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai rasa ataupun kemampuan negosiasi yang tinggi. Tak jarang misalnya proyek-proyek besar misalnya, kalau ini berkaitan dengan sistem di dunia bisnis, itu justru diselesaikan hanya dengan satu pertemuan. Satu pertemuan yang menurut klien bisnisnya misalnya pertemuan yang sangat indah untuk dikenang. Ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana kita menjalin komunikasi yang tersesama. Oleh sebab itu, antara dua keilmuan ini sebenarnya saling membutuhkan. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan hubungan antar manusia. Karena kan setiap manusia mempunyai kadarnya sendiri-sendiri. Ada manusia yang pintar bicara, ada manusia yang lebih memilih diam. Dan untuk menciptakan suatu tatanan kemanusiaan yang teratur, kita butuh sistem. Sistem itu bukan hanya peraturan, tapi di sini juga berkaitan dengan sains. Juga berkaitan dengan teknologi komunikasi. Seperti sekarang, kita hidup di era sosmed. Dengan adanya sosmed, kita sangat terbantu. Bisa berkomunikasi dengan manusia yang ada di tempat menjauh di sana. Itu artinya apa? Hubungan kemanusiaan itu disupport oleh kemajuan teknologi komunikasi. Dalam hal ini adalah sains itu dimanfaatkan untuk bagaimana menciptakan lingkup kemanusiaan yang lebih baik. Nah, dari adanya kemungkinan-kemungkinan negosiasi itulah kemudian keseimbangan muncul. Pergaulan antara orang Indonesia dengan orang Amerika Serikat itu setara. Pergaulan antara orang Arab dengan orang Indonesia itu setara. Jadi kita seimbang. Nah, bahasanya itulah selain bahasa kemanusiaan, juga bahasa sains. Dimana ketika kita memasuki abad yang serba modern ini, kalau ada negara yang masih menutup diri dengan sains modern, itu saya kira akan mengalami ketertinggalan. Kecuali dia menciptakan suatu sistem sendiri yang justru lebih canggih. Seperti Wakanda lah. Anda tahu kan Wakanda. Negara yang terisolir, yang katanya dalam dunia Marvel itu negara yang tertutup, tapi justru mengembangkan teknologi yang supramodern. yang justru Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok kalah dengan Wakanda. Ini hanya di fiksi tentu saja. Saya belum tahu Wakanda itu ada atau enggak. Nah, selanjutnya sejarah itu posisinya dimana dalam galaksi ilmu sosial. Nah, tentu saja sejarah itu adalah satu planet dari sistem tata surya ilmu sosial. Jadi sejarah itu ada di satu tempat, ada di satu spot yang punya keterkaitan dengan ilmu sosial yang cakupannya itu lebih luas begitu. Nah, poros dari ilmu sosial adalah hubungan antar manusia atau individu dengan masyarakatnya. Nah, karakteristik ini kan juga kita temukan juga dalam kajian sejarah dimana kita sudah mengenal bahwa sejarah itu adalah kajian tentang manusia. Kalau kajian tentang dinosaurus atau kajian tentang pohon palem ya bukan bagian dari sejarah. Sejarah itu bicara tentang manusia. Dan bagaimana manusia mem-upgrade diri kemudian membuka diri untuk berjumpa dengan komunitas lainnya itu adalah bagian dari unsur sosiologis. Dan dengan kata lainnya, sejarah itu memang adalah satu sokong guru dari ilmu sosial. Nah, selanjutnya ilmu sosial itu juga adalah berkaitan dengan kemampuan efektif antar manusia untuk berbaur menciptakan peradaban. Ada satu istilah yang sering disinggung oleh para sarjana di era keginian ya. Yang ini kosmopolitanisme. Nah, kosmopolitanisme itu adalah suatu paham yang memungkinkan atau yang mempertemukan dua kelompok masyarakat dari etnis yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, untuk kemudian mereka berbaur, menciptakan suatu perubahan sosial serta berbagai macam temuan-temuan yang justru merekatkan hubungan mereka. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari upaya manusia membangun peradabannya. Karena saya kira dimanapun mereka berada, kelompok manusia itu akan selalu survival. Mereka akan mempertahankan diri mereka sendiri atas serangan-serangan baik yang berasal dari hewan buas ataupun bencana alam. Dari situ mereka mengoptimalkan peran pikirannya, peran alarnya untuk membangun perbentengan yang kuat, membangun sistem kemanusiaan yang juga teratur, agar di antara mereka tidak saling terjadi perkempaan darah. Oleh sebab itulah organisasi dalam kemasyarakatan itu dibutuhkan. ada pemimpin, ada penasehat, ada tentara, ada tabib, ada pedagang, pembeli, dan lain sebagainya. Jadi peran-peran itu adalah bagian dari ikhtiar manusia menciptakan peradabannya. Dan kasus-kasusnya tentu saja kita bisa melakukan dalam sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah di mancanegara. Saya minum dulu ya. Silahkan Anda minum kalau di depan Anda ada kopi atau teh. Baik, selanjutnya saya ingin bicara tentang bagaimana sebenarnya kaitan antara sejarah dengan ilmu politik. Nah ilmu politik ini juga adalah satu planet di antara planet-planet lain dalam semesta ilmu sosial. Nah ada satu tinjauan unik dari suatu karya klasik Tiongkok ya. Ya ini catatan yang ditulis oleh Sun Tzu. Nah Sun Tzu ini dikenal sebagai ahli strategi perang. Tapi di masa sekarang para motivator-motivator itu menggunakan Sun Tzu sebagai semacam sosok yang banyak menginspirasi di dunia bisnis. Nah di sini sesungguhnya terjadi semacam kontak keilmuan. Bahwa strategi-strategi perang justru bisa ditransformasikan dalam strategi bisnis. Dan ya bisnis ini tentu saja bukan hanya mengenai ekonomi ya, tapi juga mengenai politik. Bagaimana kita bisa mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan untuk kepentingan berpolitik misalnya. Itu kan ada kaitannya dengan bisnis. Nah secara teoretik itu taktik berpolitik sama dengan masa silam. Hanya zamannya saja yang berbeda. Meskipun sekarang kita mengenal apa yang dinamakan dengan perang asimetris ya. Artinya perang asimetris itu perang yang bukan lagi mempertemukan dua kekuatan dengan senjata yang sangat kuat. Jadi perang di sini lebih dimahani dengan kontestasi di bidang, bahkan di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya. Kita sedang mengalami itu. Ya kendati tidak ada roket yang layang ataupun rentetan tembakan yang kita dengar. Tapi kita sekarang ini sedang ada di saat-saat perang. Tahun 2018 misalnya kita mendengar istilah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dua negara itu tidak benar-benar berperang melalui senjata, tapi berperang memperlebar wilayah bisnisnya. Jadi perang-perang yang ada di dunia sekarang itu lebih pada perang yang memang senjata. Perang di dunia maya misalnya. Bagaimana netizen Indonesia itu luar biasa itu kekuatannya untuk menerobrak medsos-medsos orang-orang yang dianggap merugikan Indonesia. Itu luar biasa itu kekuatan netizen Indonesia itu. Mereka seperti mempunyai senyawa lebih untuk menyiapkan berbagai macam argumen untuk memperkuat pendapat mereka. Jadi kita sedang berada di masa perang yang tidak ada bentuknya. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari kontestasi peradaban. Kalau kita mau jujur sebenarnya model berpolitik yang mengarah pada perbuatan-perbuatan kotor itu bukan hanya ada pada masa sekarang. Tapi di masa silam itu bahkan sudah ada orang-orang yang melakukan politik kotor untuk meluluskan hasrat berpolitik. Misalnya kita bisa lihat dalam sosok Machiavelli. Ini orang Italia yang dianggap sebagai guru politik sepanjang zaman. Machiavelli itu punya serangkaian frase-frase ajaran-ajaran berpolitik yang memang dalam beberapa segi itu sadis. Dia tidak lagi menghitung unsur kemanusiaan untuk menyokong atau memperjuangkan gagasan bekas. Saya hanya membuka sklomit ya. Kalau Anda merasa penasaran dengan siapa Machiavelli maka baca karyanya Il Principe. Itu saya kira suatu buku yang wajib dibaca bagi kalangan yang ingin terjun ke dunia politik. Kalau ada politik kasar tentu ada politik lembut atau politik santun. Nah politik santun ini bisa kita lihat dalam kisah perjanjian Hudaibiyah yang di dalamnya mempertemukan nabi dengan komunitas-komunitas memuslim termasuk yang di dalamnya kaum Yahudi yang ada di Madinah. Di abad ke-7 kan memang terutama di arah kenabian itu antara umat Islam dan orang Yahudi itu kan ada periksi. Tentu saja alasannya adalah perbedaan. Nah di sini Muhammad sebagai seorang nabi dan seorang pemimpin Muslim itu mempunyai semacam visi kepemimpinan dan visi politik yang juga baik. dia membuka peluang untuk mengadakan suatu diskusi terbuka kemudian memberikan hak-hak bersuara bagi orang Yahudi yang kemudian ditetapkan dalam suatu perjanjian yang berimbang. artinya umat Muslim bersedia melindungi eksistensi orang Yahudi. Tapi di sisi lain ya orang Yahudi harus maur dibagi ruang dengan umat Muslim. Ini saya kira kalau tidak dilakukan oleh seorang politikus yang handal itu tidak akan terjadi. Karena negosiasi itu unsur yang penting dalam berpolitik ya. kita tidak mungkin menjadi sosok yang kaku di dunia politik. Yang hanya mau menuruti nafsu kita pribadi tanpa melihat kekuatan-kekuatan politik lain. Oleh sebab itu sebenarnya unsur penting yang harus ada dalam politik itu adalah bagaimana cara kita bergaul dengan lawan politik kita. Terkadang kita perlu halus atau kompromistis tapi di satu sisi kita memegang teguh ideologi politik kita. Itu hanya bisa kita lakukan setelah kita menimbang waktu yang tepat atau timing yang tepat untuk melakukan serangan politik melalui berbagai model yang kita anggap itu tepat untuk dipraktekan. Nah saya kira melalui sejarah, ilmu politik itu menemukan semacam bijakan. Jadi politikus yang handal saya kira tidak hanya menguasai strategi berpolitik masa kini tapi juga harus mempunyai wawasan-wawasan dengan berkaca pada politikus di masa silam. Bagaimana misalnya pola berpolitik Soeharto sehingga mampu melanggengkan kekuasanya sampai 30 tahun lebih. Itu kalau tidak mempunyai strategi politik yang saya kira yang baik itu tidak mungkin dia mampu meyakinkan. Banyak pejabat tinggi negara untuk menyokong kekuatannya. Nah politikus yang baik itu harus belajar melalui sosok Soeharto tentang bagaimana cara dia memanage lawan politiknya, memanage loyalisnya agar tercipta keseimbangan di tatanan pemerintahan. Baik, ini ada satu sosok yang saya kira familiar. Apa namanya, pemerintahan. Siapakah dia? Ya, Anda benar. Ini adalah PRP Obama. Dalam portofolionya, Obama ini tercatat pernah kuliah di jurusan sejarah. Saya juga cukup takjub ya, seorang jurusan sejarah bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Bukan seorang pegawai bank, bukan seorang diplomat, tapi seorang sejarawan. Anda bayangkan sejarawan itu bisa menjadi apa? Bahkan menjadi presiden Amerika Serikat. Nah selanjutnya adalah hubungan sejarah dengan ekonomi. Nah ketika kita mempunyai wawasan sejarawan yang kaya, wawasan sejarah yang kaya, kita juga sebenarnya bisa untuk menjadi semacam konsultan untuk menelurkan berbagai gagasan tentang bagaimana seharusnya ekonomi Indonesia. Misalnya saja, kita kan sudah banyak membaca, saya kira ya, tentang bagaimana Indonesia pernah dikenal sebagai lumbung rempah. bagaimana para pedagang atau saudagar dari Arab, kemudian dari Tiongkok, dan Eropa itu saling berdesak-desakan di pasar-pasar Nusantara untuk mendapatkan komunitas pala, cengkeh, maupun ladar. Nah ini artinya apa? Artinya Indonesia itu mempunyai cadangan atau mempunyai modalitas ekonomi yang penting. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi alam itu untuk kepentingan membangun struktur atau instalasi ekonomi dalam negeri. Kita punya modal, punya wawasan kesejarahan, tapi bagaimana kita mengoptimalkan masa sekarang? Itu adalah pekerjaan rumah yang bisa kita pikirkan bersama. Nah selanjutnya, kita juga harus bersyukur bahwa negara kita ini terdiri dari kepulauan. Dan sejarah juga sudah menyebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara, mulai dari Aceh, kemudian Palembang, Sukadana di Kalimantan, terus pelabuhan Semarang, sampai pelabuhan Makassar, itu pernah menjadi pelabuhan-pelabuhan top of the top di jamannya. Melalui pelabuhan-pelabuhan itulah, Raja-Raja Nusantara mampu mengumpulkan banyak sekali harta benda yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk mempertahankan benteng-benteng kekuasanya dari serangan belanda di masa-masa awal. Nah ini artinya apa? Artinya kita punya potensi maritim yang besar. Bahwa laut adalah ibu kita, itu adalah suatu kemiscayaan. Karena dari lautlah bangsa Nusantara itu hidup. Nah kita punya suatu problem kemanusiaan ketika di masa Orde Baru itu justru paradigma kelautan kita sempat tenggelam ya dengan adanya pembangunan-pembangunan yang lebih mengarah ke darat. Jika mau jujur sebenarnya daratisasi atau mendaratkan proyek-proyek besar skala nasional itu sebenarnya sudah dimulai di masa Dendels ya. Ya ini dengan adanya pembangunan anyar kepanarukan. Itu saya kira adalah pijakan historis. Kenapa kemudian pemimpin-pemimpin Indonesia merasa perlu membangun darat. Padahal lahut itu adalah segalanya. Dia menjanjikan kebebasan, menjanjikan percepatan ekonomi, dan menjanjikan suatu kewibawahan di mata negara-negara asing yang tidak mempunyai garis pantai yang sepanjang Indonesia. Saya teringat ketika sekitar tahun 2019 itu saya mengunjungi Ratuna ya. Satu pulau yang ada di lintasan kapal-kapal besar dari dan ke Tiongkok. Nah meskipun Natuna itu terasing dalam tanda kutip ya dari pergaulan-pergaulan masyarakat dari kabupaten lainnya, tapi saya merasa orang-orang Natuna itu tidak memiliki kesulitan hidup. Karena mereka pandai memaksimalkan potensi alamnya. Salah satunya dengan memelihara ikan Napoleon. Nah ikan Napoleon itu suatu spesies ikan yang harganya luar biasa mahal di pasaran internasional. Jadi ketika satu rumah itu memelihara ikan Napoleon, 10 ekor saja, dia seperti mempunyai mimpi yang indah di masa depan. Apalagi kalau sampai 50 ekor yang dia melihara. Jadi memang itulah legacy dari bangsa laut ya. Bahwa laut ini senantiasa menjanjikan kekayaan. Hanya saja memang sekarang ini kita belum memaksimalkan potensi laut yang besar sebagai cadangan ekonomi kita. Jika mau jujur kalau laut itu bisa kita olah dengan baik, maka saya kira apa yang dinamakan dengan kesulitan ekonomi skala global itu tidak dirasakan oleh Indonesia. Cukup kita menjadi negeri pengekspor. Negeri penyuplai kebutuhan-kebutuhan penting di dunia. Seperti Brunei misalnya dengan gas alamnya, itu bisa hidup dan bisa menjadi negara yang bermartabat di mata dunia. Dan saya kira negeri kita itu punya mawasan seperti itu. Nah apa yang sudah saya katakan itu, yang dari tadi saya belum meranjak dari slide ini, itu sebenarnya adalah satu pantulan dari ekspresi kesejarahan. Jadi saya membayangkan kalau Anda membaca banyak catatan-catatan sejarah daerah dan membuka mata untuk mengenal daerah-daerah lain, maka wawasan Anda tentang Indonesia itu semakin tinggi dan semakin kaya. Sehingga Anda bisa menjadi semacam tempat bertanya bagi mereka yang membutuhkan penjelasan. Nah di hadapan Anda ada dua buku yang saya kira sangat baik kalau Anda ingin mendalaminya. Satu buku Das Kapital karya Karl Marx, dan satu lagi adalah buku Merdeka 100% yang punya Tan Malaka. Buku Tan Malaka ini sudah selesai saya bahas. Dan isinya merupakan refleksi ekonomi yang sangat adiluhung menurut saya. Seorang Tan Malaka itu berani mendorong bangsa Indonesia untuk mandiri secara ekonomi. Jangan mau kita tunduk terhadap mental penjajahan. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang mampu memproduksi pangan kita sendiri. Bahkan dengan tangan kita, kita mampu memproduksi berbagai macam barang yang laku di pasaran internasional. Kira-kira itu yang ingin disampaikan Tan Malaka adalah bukunya. Ya tidak mungkin dua buku ini saya kupas, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa dua buku ini adalah semacam refleksi ekonomi yang bertumpu pada pembacaan penulis yang akan sejarah di negerinya masing-masing. Kalau Kalmak hidup di Eropa dan Tan Malaka hidup di Indonesia atau Asia, dari pembacaan itulah mereka menuliskan percikan-percikan pemikirannya tentang bagaimana cara mendongkrak potensi kemanusiaan yang paling besar. Terutama dari sektor ekonominya. Selanjutnya saya ingin bicara tentang hubungan sejarah dan geografi. Ya sebelum itu saya minum dulu ya. Nah tentang sejarah dan geografi, saya kira juga hubungannya sangat baik ya. Karena ketika kita ingin mengenal suatu wilayah, maka terlebih dahulu saya kira kita perlu melihat kondisi geografisnya. Di mana letak gunung, di mana letak sungai, di mana letak rawa, di mana letak pesisir pantai. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka ketika kita ingin mengenal suatu wilayah. Oleh sebab itu dengan mengakrabi kondisi geografis, maka imajinasi kita tentang suatu kewilayah itu terbentuk. Dan nantinya imajinasi itu bisa merembes dalam analisa kesejarahan. Salah satu kekhasan yang dimiliki oleh sejarawan saya kira membuat peta-peta. Bagaimana kita bisa memberikan atau menciptakan titik-titik penting dari suatu peta. Misalkan begini, kita bicara tentang perang Entong Gendut. Entong Gendut itu seorang pahlawan yang berasal dari daerah Condet. Sampai hari ini belum ada peta perlawanan Entong Gendut di sekitar Condet. Sebagai sejarahan lokal, misalnya ada di antara kalian yang kurang condet dan merasa perlu untuk mengungkap siapa sebenarnya Entong Gendut. Maka output dari hasil penelitian Anda, salah satunya harus berbentuk peta buta. Ya ini peta Condet yang di dalamnya ada spot-spot atau titik-titik yang menandakan bahwa disitulah ada kaitan penting dari kehidupan si Entong Gendut. Misalnya titik A itu merupakan kampung kelahiran Entong Gendut. Titik B disitu Entong Gendut belajar agama. Titik C itu disitu Entong Gendut itu mulai berperang dan melawan tentara kolonial. Titik D itu adalah tempat ketika Entong Gendut meninggal. Itu dalam suatu peta Condet. Kemampuan untuk memformat atau membentuk peta semacam itu, saya kira baru Anda bisa tampilkan kalau Anda menguasai prinsip-prinsip umum dalam geografi. Jadi pengetahuan geografi itu saya kira tidak bisa diabaikan kalau kita ingin melengkapi kemampuan analisa sejarah kita. Nah selanjutnya pembacaan geografi juga sangat penting dalam penulisan sejarah kota dan sejarah kampung. Ini sudah suatu keahlian yang harusnya ada pada diri kita. Karena kita sadar ya bahwa tidak semua kampung itu ada petanya. Tidak semua kota itu ada petanya. Jadi setidaknya sejarawan itu harus mempunyai keahlian menempatkan suatu daerah dalam ruang pikirnya. Dan daerah itu nantinya dia kupas. Di mana letak sungai? Di mana letak jalan raya? Di mana letak pegunungan? Di mana letak pantai? Kalau di situ ternyata daerahnya ada pantai. Nah dari situ analisa bisa berkembang itu. Nanti di mana letak perkampungan? Di mana letak pasar? Di mana letak kantor pemerintahan? Dan lain sebagainya. Itulah yang saya namakan sebagai analisa kesejarahan. Jadi analisa kesejarahan itu bisa muncul dari mana saja. Dan kita bisa mengambil analisa itu dari ilmu sosial. Salah satunya adalah geografi. Nah di hadapan anda ini ada suatu peta zaman abad pertengahan ya. Ini peta Skandinavia. Jadi dari sini kita melihat bahwa para geografer, para ahli-ahli pembuat peta di masa abad 15-an itu ternyata juga sudah pandai untuk menempatkan di mana letak tempat berburu misalnya. Yang ditandai dengan orang-orang memanah di bawah. Kemudian di mana tempat berlabuh. Di situ di sebelah kiri itu ada gambar kapal layar ya. Itu menunjukkan bahwa di situ tempat berlabuh atau pelabuhan. Terus di mana letak pusaran air ya. Ada satu gambar di sebelah kiri, pusaran air. Jadi ketika orang melihat peta ini kan dengan sendirinya dia bisa langsung memahami tempat-tempat mana saja yang wajib diwaspadai. Kemudian tempat-tempat mana saja yang perlu untuk dikunjungi, kalau itu adalah pasar ya. Dan tempat-tempat mana saja yang di dalamnya ada bahaya. Itu ada monster laut ya. Seperti singa dan seperti babi laut itu. Itu kan menandakan bahwa di situ itu berbahaya. Ya meskipun hari ini kita tidak bisa membuktikan adanya monster laut, tapi setidaknya kan melalui peta lama ini, si pembuat peta itu ingin mengabarkan bahwa tempat itu tidak aman. Terlalu seperti itu. Nah selanjutnya, ini yang terakhir saya kira, saya sarankan Anda untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang hubungan ilmu sosial dan sejarah melalui buku Peter Bukke. Ini buku sudah saya baca sampai habis dan saya kira sangat menarik kalau Anda mau meluangkan waktu membaca buku ini. Supaya Anda mendapatkan gambaran yang kutuh tentang bagaimana hubungan sejarah dan ilmu sosial. Baik, untuk hari ini saya kira cukup ya. Pesan saya tolong saksikan video saya sampai habis supaya Anda punya wawasan untuk kemudian Anda kembangkan dalam sudut pandang ilmu kesejarahan Anda masing-masing. Kita tutup perjumpaan kita dengan Amdalah. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam video pengajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah.